Halo guys, selamat datang kembali di youtube channel, saya komentar ke youtube saya Jadi video kali ini adalah video rutinitas saya setiap malam sebelum saya tidur yaitu rutin menggunakan krim malam Nah, tapi sebelum kita next ke videonya, kalian jawab untuk like, komen, dan yang belum pernah subscribe di channel youtube saya, kalian jawab untuk subscribe Nah, jadi dari dulu sudah hampir selama 1 tahun, kurang lebih 1 tahun saya menggunakan produk ini Jadi produk ini dari dulu saya pakai sampai sekarang Jadi saya pakai produk dari Samsam Whitening yang warna biru atau yang varian biru Nah, jadi untuk produknya seperti ini Nah, krim Samsam itu terdiri dari 4 macam item Ada facial wash atau sabun cuci muka Ada toner, ada krim siang, dan juga ada krim malamnya Nah, saya pilihnya yang warna biru Dan untuk harganya itu Rp150.000 Jadi harganya Rp150.000, kalian dapat 4 macam item dalam satu paket Nah, jadi disini saya sudah cuci muka ya menggunakan facial washnya Jadi untuk botol dari facial wash atau sabun cuci muka Samsam itu ukurannya seperti ini Nah, ukurannya sama dengan toner Cuman yang membedakan toner dengan facial wash Kalau facial wash atau sabun dari Samsam Itu kan teksturnya kental dan warnanya sama warna orange Kemudian kalau tekstur dari toner itu cair Seperti air ya Kemudian untuk warnanya dia itu sama warna orange juga Tapi lebih kental atau lebih gelap warna dari si tonernya Seperti itu Nah, kemudian Untuk krim siang dia itu warnanya kuning Dan untuk krim malamnya dia itu putih Nah, jadi langsung saja ke tutorialnya Setiap malam saya menggunakan krim dari Samsam Nah, jadi saya sudah cuci muka ya Jadi tadi saya sudah cuci muka menggunakan facial washnya Nah, kemudian kalian ambil toner ya Ambil tonernya ini Kemudian kalian siapkan juga kapas Nah, kapas yang saya gunakan yaitu merek dari Sari Ayu Karena kenapa? Karena kalau kapas dari Sari Ayu ini Dia itu tidak lengket ya Tidak lengket dan teksturnya lembut Selain lembut Teksturnya juga halus Jadi gampang kita blend Kalau misalnya kita pakai toner Kita pakai milk cleanser Atau kita pakai pembersih-pembersih wajah Seperti itu Nah, ini tonernya kita buka dulu ya Jadi ini untuk tonernya Yaitu warna orange untuk isinya Nah, sekarang kita tuangkan 2-3 kali Seperti itu Jadi jangan terlalu banyak ya Kalian menggunakan toner Kemudian setelah ini Tonernya Kalian tuangkan di kapas Baru kalian Aplikasikan di wajah secara perlahan Jadi aplikasikan toner itu Jangan terlalu ditekan Jangan terlalu keras ya Cukup aplikasikan saja secara melapas Ke bagian seluruh wajah Dan jangan lupa Juga kalian aplikasikan di leher Nah Wajah saya agak lumayan peri ya Karena saya Sekarang Mendapatkan masa detox Atau saya Kulitnya sekarang Agak lumayan mengelepas Nah Kalian Ini Aplikasikan secara merata Jadi kalau misalnya kalian tidak suka dengan channel youtube saya Atau kalian tidak suka dengan cara saya ngomong Karena mungkin buat bosan atau apa Kalian boleh skip saja Jadi kalian jangan teruskan nonton Kalau malam itu bisa juga Kalian tidak menggunakan toner ya Kalau misalnya kalian Males pakai toner Kalau saya kalau malam saya pakai toner Kalau siang Apalagi kalian yang sering beraktifitas ya Di luar rumah Sering terkena paparan sinar matahari Bisa kalian jangan menggunakan toner Takutnya wajah kalian itu merah Ya Takutnya kalau sudah merah Dia itu iritasi Tidak bagus Nah ini sudah Sekarang kita pakai krim Malamnya Nah ini untuk Krim malamnya Seperti ini Ini teksturnya Lengket ya Lengket Kemudian isinya warna putih bersih Sekarang kita akan Aplikasikan Ini Sedikit saja ya Karena Saya kurang Sedikit saja yang penting Merata Jadi Simpel ya Kalau saya simpel Seperti ini saja Tiap malam Dan tiap siang juga Seperti ini Oke Sudah selesai Ini dia Nah untuk yang tanya Krimnya itu Lengket Ya otomatis Kalau krim itu lengket ya Kalau krim itu lengket Tapi Ada juga krim yang Misalnya gini Teksturnya itu Kayak es krim Ya Benar ya Tekstur krimnya itu Seperti Sorry Seperti es krim Otomatis dia itu Kayaknya mungkin Langsung mudah meresap Tidak lengket sama sekali Kalau krim sam-sam Dia itu memang Teksturnya lengket Ya Jadi Awal pertama Saya pakai Produk ini tuh Sebenarnya Kayak Saya ragu Saya kayak Nggak nyaman Saya Kurang Kurang suka Karena Dia itu lengket Ya Jadi dia itu lengket Ya Di wajah Jadi kayak Kita risih Untuk Berat Tapi Saya rutin Menggunakan Krimnya Saya itu sudah Merasa terbiasa Jadi Kayak Sudah menyatu Di wajah saya Makanya saya Betah Menggunakan Krimnya Dan Sudah tidak risih lagi Kalau Wajah saya Lengket Ya Karena kadang orang Risi Ya Risi Kalau Wajahnya itu Kayak Lengket Lengket Gitu Kalau saya Memang pertama Saya itu Juga risih Sebenarnya Risi Kemudian saya Kadang Kayak Nggak nyaman Karena Kayak Lengket Lengket Gitu Tapi Karena sudah Terbiasa Dengan Krimnya Ya Cocok Pastinya Jadi Sesimpel Itu sih Ya Kalau saya Sesimpel Itu Saya Menggunakan Produk Yang saya Punya Jadi Ada Yang Prakomen Harganya Lebih Murah Harganya Disini Ada Mahal Ada Murah Jadi Masing-masing Toko Masing-masing Tempat Itu Otomatis Berbeda Harganya Dan Saya juga Kemarin Pernah Dapat Yang Produk Ini Kemasan Baru Ini Itu Dapatnya 110 Kalau Tidak Salah 110 Harganya Cuma 110 Dan Yang Kemarin-kemarin Selama Kurang-lihat Satu Tahun Saya itu Belinya 150 Dan Untuk Manfaatnya Tidak ada Perbedaannya Sama Sekali Untuk Box Untuk Krim Tidak ada Sama Sekali Perbedaan Cuman Di Berbeda Harga Saja Jadi Saya Belinya 150 Tapi Baru Kemarin Saya Belinya 110 Jadi Saya Kaget Beda 40 Jadi Saya Kaget Tapi Memang Beda Beda Harganya 110 Dengan 150 Jadi Beda 40 Ribu Dan Untuk Manfaatnya Sama Tidak ada Perbedaan Sama Sekali Tidak ada Kayak Misalnya Krim Krimnya Murah Tapi Isi Dalam Krimnya Berbeda Dengan Krim Yang 150 Tidak ada Sama Sekali Perbedaan Cuma Cuma Dibeda Harga Saja Dan Itu Pun Saya Kaget Jadi Otomatis Saya Pilih Yang Lebih Murah Jadi Sekarang Saya Belinya Yang Harga Ser Sepuluan Seperti Itu Nah Kemudian Pengalaman Banyak Banget Pengalaman Saya Yang Sudah Banyak Seperti Saya Mendapatkan Masa Detoks Ya Saya Mendapatkan Masa Detoks Kemudian Kulit Saya Terkelupa Saya Wajah Merah Gatal Kalau Kenapa Pernah Sinar Matahari Wajah Masa Itu Panas Ya Panas Makanya Misalnya Kalian Lupa Ini Itu Kalian Pakai Sunscreen Sunscreen Terserah Mereka Apa Saja Yang Kalian Punya Dan Yang Kalian Cocok Seperti Saya Dulu Waktu Jaman 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 Jalan Wajah Itu Parah Benar Benar Parah Saya Dulu Gendut Gendut Sumpah Saya Itu Gendut Gendut Kemudian Pipinya Besar Mata Sudah Mau Tenggelam Seperti Itu Nah Entah Kenapa Sini Kayak Berpikir Untuk Diet Jadi Saya Diet Kemudian Wajah Saya Saya Punya Jerawat Yang Benar Benar Parah Jadi Saya Punya Jerawat Yang Benar Parah Jerawat Itu Pernah Jerawat Batu Jerawat Bernana Jerawat Apalagi Jerawat Yang Kecil Kecil Sudah Yang Paling Banyak Jerawat Itu Di Bagian Pipi Bagian Pipi Nah Bahkan Wajah Saya Dulu Itu Berlubang Gara-gara Sering Pencet Jerawat Pencet Pipi Kemudian Meninggalkan Bekas Jerawat Sekarang Ini Saya Tidak Ada Dan Dulu Parah Untuk Masalah Jerawat Tapi Yang Sembukan Jerawat Saya Bukan Krim Ini Dulu Bukan Krim Ini Pernah Saya Pakai Salah Satu Krim Yang Harganya Harganya Mahal Harganya Itu Hampir 400an Lebih Hampir 500 Sama Ongkir Termasuk Ongkir Sudah 500 Seribu Saya Pakai Krim Jadi Nama Krim Krim Tabita Yang Tabita Non DS Saya Pernah Pakai Rintabita Untuk Reaksinya Pokoknya Wajah Kalian Itu Panas Gatal Perih Yang Lebih Paret Perih Mengelupas Merah Itu Semua Yang Saya Rasakan Tapi Setelah Menggunakan Itu Jerawat Saya Hilang Jerawat Saya Hilang Intinya Jerawat Saya Sudah Hilang Menggunakan Produk Dari Tabita Itu Jadi Memang Benar-benar Bagus Untuk Produk Tabita Tapi Alasan Saya Berhenti Menggunakan Produk Tabita Karena Yang Pertama Produknya Itu Keras Sangat Keras Kemudian Yang Kedua Harganya Mahal Harganya Mahal Padahal Sudah Jalan 7 Paket Menggunakan Produknya Yang Penting Jerawat Saya Sembuh Jadi Sekarang Sudah Yang Sembukan Jerawat Saya Saya Dulu Sudah Pakai Salam Ini Salam Dari Apotik Saya Dulu Disarankan Pakai Yang Salam Apotik Yang Aknel Sudah Pakai Itu Jerawat Saya Tetap Masih Ada Tapi Setelah Saya Kenal Namanya Krim Tabita Yang Non DS Dia Menyembuhkan Jerawat Saya Padahal Jerawat Saya Busar Busar Berlubang Bahkan Berlubang Saya Tidak Bohong Karena Memang Yang Seperti Yang Saya Bilang Itu Sesuai Dengan Faktanya Berlubang Terutama Bagian Ini Paling Sulit Di Hilangkan Nah Tapi Untuk Reaksi Dari Krim Tabita Sangat Ini Sangat Keras Kemudian Keras Kemudian Itu Dia Alasan Saya Kalau Saya Berhenti Menggunakan Itu Produknya Dan Kulit Saya Terkelupas Panas Terkelupas Merah Gatol Semua Itu Yang Saya Rasakan Menggunakan Produk Tabita Dan Saya Masih Ada Ininya Tasnya Dashback Saya Jadikan Tempat Makeup Nah Ini Dia Tempat Krim Tabita Dia Mewah Ya Memang Mewah Seperti Ini Nah Ini Warna Pink Jadi Ini Saya Tempat Lipstick Ya Tempat Lipstick Pokoknya Ini Banyak Untuk Tempat Seperti Ini Banyak Sudah Ada Tujuh Ya Kalau Tidak Sama Tujuh Tapi Saya Berhenti Tapi Begini Kalau Krim Tabita Krimnya Itu Memang Cepat Habis Tapi Untuk Sabun Untuk Tonernya Itu Lama Karena Memang Lumayan Besar Tempat Sedang 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 Untuk Tempat Untuk Krimnya Cepat Habis Tergantung Dari Kita Aplikasikan Krim Atau Kita Oleskan Krim Terlalu Banyak Itu Otomatis Krim Kita Akan Cepat Habis Tapi Kalau Misalnya Kalian Sedikit Sedikit Saja Tapi Merata Itu Akan Lama Habisnya Seperti Jadi Saya Sudah Coba Berbagai Macam Produk 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 Atau Krim Krim Wajah Tapi Menurut Saya Ini Yang Sudah Benar Menyatu Di Wajah Saya Yaitu Krim Samsam Sama Sih Untuk Tabita Dengan Samsam Tapi Lebih Keras Tabita Menurut Saya Lebih Keras Detox Dibanding Samsam Kalau Samsam Ya Masih Bisa Ini Kalau Tabita Dulu Saya Bahkan Sampai Nangis Cabai Dioles Di Wajah Jadi Perih Apalagi Pas Masa Jerawat Saya Jadi Masa Jerawat Makanya Terlalu Perih Jadi Itu Dia Tutorial Menggunakan Krim Samsam Di Malam Hari Jadi Sebelum Saya Tidur Saya Minum Air Putih Dulu Minimal 2 Gelas Jadi Kita Minum Air Putih 2 2 2 2 2 3 2 3 3 6 7 7 7 8 8 9 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 12 12 12 13 13 13 14 15 15 16 18 16 17 19 20 21 22